Ratusan calon tenaga kerja Indonesia asal Purwakarta, Jawa Barat yang didominasi kaum perempuan diminta istri Menteri Tenaga Kerja Ma'arifah Hanif Dahiri untuk mempertimbangkan kembali niatnya bekerja ke luar negeri apalagi jika tidak memiliki bekal kemampuan yang memadai Kondisi ini berkaca pada seringnya terjadi penganiayaan pada tenaga kerja wanita Indonesia oleh majikannya di luar negeri yang akar permasalahan karena TKW tersebut tidak memiliki kecakapan Peran dari pemerintah desa juga diharapkan mampu membendung keinginan para calon TKW untuk berangkat ke luar negeri Evi Fitriana, Pamong Desa Margaluyu Wanayasa Purwakarta mengatakan pihaknya sering mengingatkan kepada warganya yang akan menjadi TKI agar membekali diri dengan kemampuan dan juga keterampilan Beberapa desa di Purwakarta diantaranya desa Margaluyu, Bojong, Darang, dan serta Plered merupakan basis tenaga kerja Indonesia ke luar negeri Umumnya mereka memilih Arab Saudi sebagai tempat mengais rejeki Dari Purwakarta, Roni Agustiar, Badar TV, memberitakan